Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ITlicious dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel youtube Hilya TV Yang pastinya akan berikan informasi-informasi terbaru Terhangat teruptor dan tentunya seputar ITlic Bagi siapa semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian Selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar ITlic Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Masih dalam edisi liburan ITlic di Korea Yang menjadi sorotan adalah Busana yang digunakan oleh Ayu Ting Ting Sangat luar biasa cantik Ada beberapa versi yang Mimin sajikan Untuk sahabat semua saat ITlic memakai gaun khas dari Korea Ini adalah beberapa artis Korea Yang juga menggunakan pakaian yang sama dengan Ayu Ting Ting Satunya ada Song Hye Kyo, Kim Tae Ri, Ha Ji Won, Woo Young Zung dan juga Lee Jin Eun Mereka semua cantik Pungguna gaun yang sama dengan Ayu Ting Ting Lihat saja penampilan dan juga senyum Ayu Ting Ting sangat memulkao Pemirsa Apalagi dilihat dari sisi kanan dan juga kiri Semoga liburan Ayu Ting Ting menyenangkan dan semoga segera bisa pulang ke Depok Amin ya Rupalami Informasi selanjutnya yang memang ditunggu-tunggu nih oleh Pemirsa semua di rumah Akan ada penampilan spektakuler dari Ayu Ting Ting Pada tanggal 13 Mei 2023 mendatang Dimana disini Ayu Ting Ting akan menjadi bintang tamu Di salah satu festival dangdut yang akan diselenggarakan di lapangan Amanah Borneo Park Banjarbaru Pada tanggal 13 Mei mendatang Tak hanya Ayu Ting Ting yang akan menjadi bintang tamu di acara tersebut Ada Dewi Persik dan juga Mahalini yang ikut serta memilihkan pesta megatik tersebut Pembahan bol musikal mes festival Ada Ayu Ting Ting yang akan menjadi bintang tamu Yang pastinya akan menampilkan penampilan yang sangat luar biasa Diransi langsung dari akun Instagram Plumface.id Bersilapah untuk festival musik terbesar setahun Anda Jangan lewatkan festival api banjir baru 14 dan juga 13 Mei 2023 Kami memiliki disjoki Winky Wirawang terbaik Jika online dapat Anda beli melalui megatik.co.id Dipastikan Anda menjadi salah satu penonton yang akan memeriahkan festival musik besar pada tahun ini Khususnya di lapangan banjir baru Dan selanjutnya juga masih dilansir oleh Plumface.id Festival api akan segera tiba Siap-siap terkesima dengan festival musik terbesar di tour dan lainnya Dengan penampilan luar biasa oleh Ayu Ting Ting Di Amanah Borneo Park Banjar Baru Dapatkan tiket Anda hanya di megatik.co.id Bagi sahabat semua yang ingin mendapatkan tiketnya Langsung menghubungi megatik.co.id Pastikan Anda menjadi salah satu penonton Yang akan memberikan festival musik tersebut Selanjutnya dan tak kalah menarik untuk sahabat semua di rumah Ayu Ting Ting masuk ke nominasi selebriti wanita terobsesi Versi SCTV dan juga RCTI Selebriti wanita terobsesi bisa di-vote melalui RCTI+. Cantik dan selalu tampil memposona Siapa menurut kamu selebriti wanita terobsesi tahun ini? Sama-sama dukung dengan cara mem-vote melalui RCTI+. Ayu Ting Ting disandingkan dengan Aurel Hermansyah, Mahalini dan juga Lio Draginting Ayu Kita Dukung Ayu Ting Ting Tak hanya itu, ternyata Boy William juga masuk dalam nominasi selebriti pria terobsesi Sepertinya baru tahun ini Boy William masuk nominasi selebriti pria terobsesi Apakah karena dekat dengan Ayu Ting Ting ya? Wajahnya yang menawan selalu-lalu lalang di layar kaca Siapa menurut kamu selebriti pria terobsesi tahun ini? Apakah Ataha Halilintar, Raffi Ahmad, Boy William atau Ariel Noah? Bagi sama semua pastikan Boy William menjadi pemenangnya Karena baru tahun ini Boy William masuk ke nominasi tersebut Kita buktikan bahwa Boy William bisa nengkring menjadi juaranya Dan disini juga ada beberapa jadwal Ayu Ting Ting untuk bulan depan Pemianasa dilansir dari X Money Pay Jadwal untuk beberapa bulan ke depan fighting Ayu Ting Ting Mulai dari Road to Old Bank Festival 2023 Yang akan menghadirkan Super Junior, KRI, Reisha, Jikarty, 48, Giz, dan juga Ayu Ting Ting Serta Cakra Khan Satu-satunya perempuan pendandutnya Ayu Ting Ting Di Road to Old Bank Festival 2023 Pastikan sahabat semua penonton Dan tanggal 13 Mei 2023 Ayu Ting Ting juga akan off-air di Banjar Baru Dalam acara Flame Face Festival Tanggal 13 Mei 2023 Di lapangan amanah Borneo Park Banjar Baru Selain itu, Ayu Ting Ting juga akan hadir di Pesta Pora, Jakarta 22-23-24 September 2023 Dan masih ada satu rahasia lagi Ayu Ting Ting akan hadir juga di salah satu festival musik wah luar biasa ya Akhirnya Ayu Ting Ting setelah pulang dari Korea Akan banyak sekali job dan juga pekerjaan yang akan ia sambangi Semoga Ayu Ting Ting selalu berikan kesehatan sehingga Ayu biasa Hadir dan juga menemani kita semua di acara-acara tersebut Semoga tidak ada halangan yang berarti Dan semoga liburan Ayu dan juga Bilkis di Korea menyenangkan Amin ya robal alamin Itulah beberapa kesibukan Ayu Ting Ting yang akan dijalaninya di bulan Mei ini Semoga semuanya diberikan kesehatan dan pastinya Diberikan kelancaran oleh Allah SWT Amin ya robal alamin Oke sahabat semua itulah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga informasi yang Mimin sajikan dapat menghibur sahabat semua di rumah Pastikan sahabat selalu memberikan dukungan dengan cara melike komen serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat Tentunya seputar Ayu Ting Ting Mimin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!